Apakah kita sudah benar-benar marah? Saya tumbuh dengan dua perempuan hebat. Saya memiliki pandangan khusus untuk orang tua perempuan saya, yaitu Mama. Waktu saya masih kecil, Mama selalu bilang kepada saya, Teddy, kamu tuh harus lebih sabar, kamu tuh harus lebih tenang. Kami adalah keluarga yang sangat sederhana, Mama adalah penjual baju di pasar tradisional dengan sistem kredit hingga sekarang, dan Bapak adalah anggota Satpol PP. Membagi tongur dadar dan makan es campur rumput laut dengan emas adalah hal yang biasa bagi kamu. Yogi. Saya memiliki panggilan spesial untuk nenek, yaitu Yogi. Mendiam adalah pembuat tempe yang mana ia harus membeli kacang kedelai yang mentah dari pasar tradisional di Madiun, Jawa Timur, yang jaraknya 15 km atau 30 km bulan pergi. Yogi sudah menjadi pembuat tempe sejak ia berusia 13 tahun, waktu ia menikah. Yang mana hal itu terjadi saat penjajahan Belanda. Setelah Yogi membeli kacang kedelai mentah tersebut, ia memanggangnya, ia memasukkannya ke dalam tungku besar yang dipanaskan dengan kayu bakar. Kemudian setelah kedelai tersebut masak dan sedikit tidak panas, ia akan memulitinya. Kemudian ketika kedelai tersebut suam-suam kuku, ia mendapatkan ragi, yang kemudian ia bungkus dengan daun pisang atau daun jati, yang kemudian dibalut lagi oleh kertas dari buku kiluan yang ia beli di pasar tradisional. Saya tumbuh dengan dua perempuan hebat, yaitu Mama dan Yogi. Saya tumbuh, saya belajar dari Yogi bahwa pendidikan adalah hal yang utama, pendidikan adalah hal yang penting. Saya mendapatkan pelajaran itu dari saya belajar dan membaca dari buku kiluan bekas yang ia beli. Saya juga tumbuh melihat kekerasan dalam rumah tangga, di dalam rumah tangga kami yang menimpa Mama dan kami kedua anaknya. Mama saya sadar bahwa amaran yang selama ini saya miliki sejak kecil adalah sebuah manifestasi dari peristiwa yang saya lihat dan saya alami pribadi. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membuat perubahan, namun saya mengambil untuk masuk ke sekolah hukum. Apakah kita benar-benar marah? Apakah kita sudah benar-benar marah? Saya saat ini menjadi koordinator-koordinasi si Hope Health UI. Hope Health UI adalah pengadal layanan untuk kekerasan seksual di kampus, yang mana semua orang selama mereka menjadi sekitas akademika UI dapat melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Kekerasan seksual di dalam kampus memiliki dua arti, yaitu sujek dan lokasinya. Siapa saja yang masih berada di dalam UI, entah mereka sekitas akademika UI, ataupun mereka pengunjung atau visitor, tenaga kependidikan maupun outsourcing, ketika mereka mengalami atau melakukan kekerasan seksual, mereka dapat melaporkan kepada kami. Dan kedua, untuk lokasi siapa saja si fitas akademika UI yang berada di luar lingkungan kampus UI, ketika mereka menjadi pelaku ataupun korban kekerasan seksual, mereka dapat melaporkan kepada kami, dan mekanisme-mekanisme atau prosedur kekerasan seksual, penanganan kekerasan seksual, juga dapat dibebankan kepada kampus. Saya telah menjadi koordinator Hope Health UI selama satu tahun, dari Februari tahun lalu hingga saat ini. kami telah menerima 23 laporan kekerasan seksual. dengan demografi 21 perempuan dan 2 laki-laki. mungkin menarik bagi kita, kok laki-laki bisa sih jadi korban kekerasan seksual? laki-laki memang seperti perempuan, semua orang juga sangat rawan, semua orang sangat vulnerable untuk menjadi korban kekerasan seksual. laporan dari laki-laki tersebut, dari ABC, nama yang tidak dapat kami berikan, yang tidak dapat kami disklusif informasinya, dia mengalami kekerasan seksual, yaitu outing dari orientasi seksualnya, dia adalah seorang gay, yang dia diancam oleh seorang stranger, apabila kamu tidak ingin, apabila kamu menolak ajangan saya untuk berhubungan seksual lagi, saya akan outing identitas kamu kepada teman-teman kampusmu. dan pelapor tersebut juga mengalami revenge war. ABC, seorang mahasiswi, ia melaporkan bahwa ia telah menjadi korban kekerasan seksual dari bapak interkosnya, saat ia disetuh oleh beliau. XCZ, seorang mahasiswi, dia menjadi korban percobaan perkosaan oleh sesama temannya, yaitu sesama mahasiswa, di sebuah unit apartemen. Mungkin shock. Tapi hal itu wajar sekali. Kekerasan seksual, menurut kita, saya paham sih, dan saya yakin bahwa teman-teman pernah mendengar setidaknya sekali bahwa kekerasan seksual adalah fenomena dunung S. Hanya mereka yang berani melapor, hanya mereka yang berani berbicara, mengangkat suara, yang mana itu adalah data-data yang tercatat. Namun bagaimana mereka yang tidak tercatat, yang tidak melapor, yang tidak berani angkat suara? Banyak sekali faktor-faktor yang hinder mereka, yang melimit mereka, sehingga mereka enggan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang menimpannya. Salah satunya adalah, ketika mereka tidak dipercaya, dan ketika mereka malah menerima victim blaming atau victimisasi dari orang-orang sekitar, sekalipun dari pihak stakeholders atau kampus itu sendiri. Apakah kita sudah benar-benar marah? Bagaimana sepusku kekerasan seksual di UI? UI sejauh ini memiliki dua peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Yang pertama adalah SKMWA dan peraturan rektor. Dan keduanya hanya mengatur tentang pelecehan seksual dan tindakan asusila. Mengapa kedua peraturan tersebut sangat problematik? Pertama, kekerasan seksual tidak hanya, jenisnya tidak hanya pelecehan seksual. Bagaimana kalau misalnya seseorang mengalami percobaan perkosaan, perkosaan, lalu pelepasan kondom tanpa komunikasi sebelumnya seperti itu. Jadi peraturan-peraturan yang ada di dalam UI belum dapat mengakobodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menimpang sekitas agar di KUI maupun anggota-anggota UI yang lain. Kedua, terminologi tindakan asusila. Terminologi tindakan asusila ini sangat problematik karena mengutip dari konglas perempuan asusila adalah suatu nilai, norma, dan kesuapanan. Implementasi mudahnya adalah sebegini. Bila seorang perempuan, dia menggunakan pakaian yang minim, lalu ia kurang malam-malam, ia menjadi pemberantuan percobaan, lalu ketika dia ditindak, atau fakta tersebut harus dibetulkan kepada tindakan asusila, maka perempuan tersebut hanya memiliki kesempatan sangat minim, sangat bahkan nihil bagi dia untuk membela dirinya di hadapan hukum. Karena tindakan asusila adalah tindakan yang dibetulkan kepada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apabila sekelompok masyarakat atau seluruh masyarakat percaya bahwa perempuan tidak boleh pulang malam, perempuan tidak boleh dress like how they want to be, apabila hal tersebut dibetulkan kepada tindakan asusila, bahwa apapun yang dia lakukan adalah hal yang salah. Kedua, peraturan di dalam UI belum cukup mengatur mengenai relasi kuasa. Yang seperti kita tahu bahwa kekerasan seksual, terutama di institusi pendidikan, itu sangat rawan dengan relasi kuasa. Relasi kuasa di sini seperti pada dosen dan mahasiswa, dosen senior dan junior, dan lain-lain. Apabila kita tidak menganalisis secara lebih dalam, relasi kuasa ini adalah hal-hal yang meskipun tipis, tapi juga menjadi penentu bahwa kekerasan seksual tersebut ada. Saya akan mengutip kekerasan seksual yang pernah terjadi di UI pada tahun 2013-2014, yang dilakukan oleh si Tok Sergenye pada seorang mahasiswa dari Fakultas FIP. Saat itu universitas tidak memahami secara baik, secara komprehensif mengenai relasi kuasa, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan menurut aida-aida penanganan kekerasan seksual, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal dengan cepat untuk menanganan kekerasan seksual tersebut. Lalu ketiga, pengaturan kekerasan seksual yang ada di UI belum mengatur mengenai bagaimana, tata cara, prosedur, mekanisme penanganan kekerasan seksual itu sendiri. Seperti yang kita tahu, tahun lalu, kami, Hope Helps, dan dosen-dosen kami dari FH dan FIB tahu merilis SOP penanganan kekerasan seksual di kampus, yang mana hal tersebut kami harapkan agar semua fakultas yang ada di dalam UI dan juga ofisitas mengadopsinya, sehingga kita memiliki satu satu landasan dalam menangani kekerasan seksual itu sendiri. Karena dalam SOP tersebut, kami telah mengatur bahwa siapa saja yang boleh siapa saja yang boleh menangani, seperti mereka yang syarat-syaratnya adalah mereka pernah mendapatkan pelatihan dengan anti kekerasan seksual. Mereka harus memiliki perspektif korban atau perempuan. Dan mereka pernah menangani kekerasan seksual sebelumnya. Jadi bayangkan, apabila seseorang yang tidak pernah atau seseorang yang tidak memenuhi karakteristik tersebut dan mereka harus menangani kekerasan seksual, it would be very biased. Status quo di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahwa di Indonesia hanya membeli KUHP, lalu sistem peradilan pidanaan anak, dan UKDRT, yang juga pengaturan tentang kekerasan seksualnya sangat sporadis. Dan dalam KUHP, kita hanya membicarakan tentang pencahbulan dan perkosaan. Dan pencahbulan tersebut juga sangat minim, sangat limitatif, dan definisinya pun perkosaan. Dalam KUHP, kita tidak mengatur tentang perkosaan yang dilakukan selain oleh alat kelamin. Jadi, yang dicoba untuk dikembangkan saat ini adalah pengertian bahwa perkosaan tidak hanya penis yang masuk ke dalam vagina, perkosaan adalah hal-hal benda atau bagian dari organ tubuh apapun yang dimasukkan ke dalam organ intim seseorang, itu merupakan suatu perkosaan. Misalnya, seseorang memasukkan jari atau fingering, seseorang memasukkan alat-alat seperti seks, toy, dan lain-lain ke dalam vagina atau anus atau mulut seseorang tanpa konsen, hal tersebut adalah sebuah perkosaan. Apakah kita sudah benar-benar parah? Peraturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih sangat butuh untuk diperbaiki. Ketika kita membicarakan menanai analisis ekonomi terhadap hukum, teori tersebut membicarakan bahwa suatu tindak pidana dapat dicegah apabila kos atau biaya dari suatu tindakan hukum itu dibuat lebih tinggi daripada benefitnya. Apabila kita melihat saat ini benefit melakukan kekerasan seksual lebih tinggi daripada kosnya sehingga seseorang bahkan calon pelaku mereka lebih termotivasi untuk melakukan kekerasan seksual itu sendiri karena mereka hanya memiliki kesempatan atau probability untuk dijerat oleh hukum sangat rendah sekali. Jadi yang harus dilakukan adalah Indonesia dan UI butuh peraturan yang mendefinisikan kekerasan seksual secara komprehensif Indonesia dan UI membutuhkan peraturan mengenai kekerasan seksual yang memiliki atau yang mematuhi mengenai penanganan kekerasan seksual tersebut dan Indonesia harus memiliki peraturan mengenai kekerasan seksual yang mengimpose atau memerintah bahwa edukasi tentang kesehatan seksual dan reproduksi adalah wajib di semua tingkat pendidikan di Indonesia. Tambahan untuk kekerasan seksual di Indonesia kita saat ini sedang mendorong kementerian pendidikan untuk melakukan sesuatu untuk merespons mengenai kekerasan seksual ini yang mengharapannya adalah kita dapat melihat good practice yang ada di Amerika Serikat yaitu dengan undang-undang Title IX Title IX adalah undang-undang yang mana ia mengatur anti-diskriminasi di semua tingkat pendidikan termasuk museum yang mana lembaga-lembaga atau institusi pendidikan tersebut ketika mereka tidak komplain ketika mereka tidak memenuhi peraturan-peraturan yang salah satunya adalah mengatur mengenai penanganan kekerasan seksual secara sangat detail bantuan biaya tersebut akan diputus. Mama paham bahwa amaran yang saya miliki sekarang adalah sebuah keharusan dan Yonge saya berterima kasih kepada dia bahwa pendidikan adalah salah satu langkah untuk membuat perubahan ketika kita menjadi korban kekerasan seksual I believe you I hear you and I see you saya percaya bahwa hukum tidaklah netral hukum pada awalnya dibuat oleh laki-laki dan untuk laki-laki dan ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa hukum adalah netral itu adalah hukum kosong sudah saatnya kita mengambil keberpihakan kepada para korban para perempuan dan para anggota dari kelompok-kelompok marjinal lainnya karena mereka memiliki posisi yang lebih rentan daripada kelompok-kelompok yang menguasai atau kelompok-kelompok yang selama ini menjadi ruler atau pengatur dari negara ini saya marah karena orang-orang sebelum saya terutama perempuan tidak di dengarkan saya marah karena masa depan kita dipertaruhkan terutama orang-orang yang berada di kursi kekuasaan tidak melakukan apa-apa saya harap kamu juga marah sebab bila tidak kamu tidak memerhatikan terutama terutama